Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wira di channel Dunia Hewan Disini saya mau berbagi tips tentang ternak burung parkit Australia ini Atau burung falak ini gitu ya Di kurung soliter kayak gini gitu ya guys Disini saya akan kasih tau setup kandang yang baik dan benar gitu ya Sepengalaman saya selama ternak si burung falak ini gitu ya By the way ini burung falak ini udah produksi 3 kali gitu ya di saya Dan ini baru ganti gelodok guys Karena gelodok yang kemarin udah gak enak dipandang lah ya Udah buluk gitu guys Karena udah dipake 3 kali produksi sama burung falak lutino ini gitu ya guys By the way ini satu yang bertinanya namanya si jamkun Dan satu lagi jantannya belum ada namanya gitu ya guys Nantilah kita akan cari nama yang unik gitu ya Oke kembali lagi ke pembahasannya tentang bagaimana cara setup kandang soliter Yang terbukti gitu ya Berhasil menghasilkan anakan gitu ya Dari kandang soliter ini gitu ya guys Nanti video selanjutnya saya mau membahas tentang video koloni gitu ya Video setup kandang koloni Dan sekarang saya akan membahas terlebih dahulu tentang setup kandang soliter seperti ini gitu ya Soliter tuh jadi sepasang-sepasang di kurung yang seperti ini gitu ya Oke untuk ukuran kurungnya sendiri gitu ya Ini tuh bukan kurung ukuran 40x60 Kalau 40x60 itu buat off bird ya Kalau untuk falak kekecilan gitu ya guys Jadi ini tuh ukuran kurungnya 70x40 gitu ya Gak tau 75 gak tau 70 gitu ya sekitaran segitulah ya Nah untuk kurungnya tersendiri gitu ya minimal Ukuran 70x40 gitu ya guys Jangan ukuran buat off bird gitu ya Yang 40x60 Karena itu kekecilan gitu ya guys Bisa sih pakai kurung yang 40x60 Tapi si gelodoknya jangan disimpan di dalam gitu ya Kan kalau ini yang 70 gelodoknya bisa disimpan di dalam gitu ya guys Kalau kalian mau pakai kurung yang ukuran 40x60 Gelodoknya simpan di luar dan dilubangin disininya gitu ya Buat masuk burungnya gitu ya guys dilubangin Nah kalau itu sih ribet ya harus ngelubangin kurungnya Mending kalian beli aja kurung yang ukuran 70x40 ini gitu ya Biar udah pas lah ya buat ukuran burung palek Bisa loncat sana sini gitu ya guys Bisa ngepakin sayapnya gitu ya Dan yang berikutnya untuk penempatan gelodok gitu ya Dulu saya pernah nempatin gelodok di bawah Dan itu burung paleknya gak mau masuk gitu ya guys Tapi ini sih tergantung dari si burung paleknya sendiri gitu ya Tapi sepengalaman saya ada 3 jodoh bulung palek Semuanya gak mau gitu ya jika gelodoknya disimpan di bawah Dan yang keringnya pun si burung palek ini sering di atas gitu ya guys Jadi lebih bagus si gelodoknya simpan di atas segini gitu ya Jadi langsung berhadapan dengan tangkeringannya ke lubang dari si gelodoknya gitu ya guys Biar si burung paleknya gampang untuk masuknya juga gitu ya Kalau deket tangkeringannya Dan entah kenapa gitu ya setiap saya nyimpan gelodok di atas Langsung gitu ya walaupun bulung yang baru datang Langsung mau masuk ke gelodok gitu ya Dan setiap saya simpan gelodoknya di bawah Bulung yang mau datang tuh lama gitu ya buat masuk ke gelodoknya gitu Jadi tips dari saya untuk setup kandang solitar ini Untuk gelodoknya ditaruhnya di atas gitu ya dikini digantung Ini tuh pake kawat ya guys digantung Pake dipaku dulu gelodoknya terus dikawat ke kurungnya Jadi bisa ngegantung gini Terus untuk tangkeringannya ya Untuk tangkeringannya kalau bisa sih pake kayu gitu ya Eh pake ya pake batang kayu kayak yang di bawah ini Nanti yang di atas saya juga mau diganti itu ada Beberapa lagi nelor gitu ya Pake ini juga tangkeringannya pake kayu Karena saya lagi nyari sekarang kayunya ya Karena kayu cari kayu buat kurung segede gini itu susah gitu ya Jadi harus cari kayu sendiri gitu guys Kalau di tempat burung agak susah gitu ya nyari kayunya Jadi saya nanti mau nyari sendiri aja Ini juga dari batang pohon mangga ya Nanti di atasnya kan plastik tuh Lebih bagus pake kayu gitu ya guys biar keliatan natural Untuk tangkeringannya usahakan dua gitu ya Di bawah satu dan di atas satu menghadap langsung ke gelodok Biar dia burungnya bisa loncat-loncat gitu ya guys Bisa aktif lah gitu ya Lalu yang berikutnya untuk pakan ya disini Untuk pakan saya ada dua macem makanan utamanya ya Oke kita akan lihat Makanan utamanya tuh ada dua macem cuy Dan penempatannya Penempatannya disini gitu ya Tepat di pinggiran dari tangkeringannya Yang disana ada milet putih Dan disini saya pake pur gitu ya Untuk menu makanan utamanya Dan untuk ini untuk minumnya Ditaruh di bawah ya Ini biasanya dua Sini sama disini Ini lagi dicuci Karena udah kotor gitu ya Di tangkeringan yang pertama ini yang di bawah gitu ya guys Ditaruhnya Jadi biar gampang lah mau minum mau makannya gitu ya Oke kita simpen lagi Lalu untuk ini Apa sih untuk pemberian makanan tambahan Saya suka pake kangkung gitu ya Setiap hari digantung di ujung sebelah sana gitu Jadi sejajar lah tiap makanan gitu ya Dan di bawah saya pake kecambah gitu Atau toge gitu ya Saya pake toge Buat asupan sayur-sayurannya gitu Buat menambah birahi juga Untuk breeding tuh bagus ya Pake kampung sama toge gitu guys Lalu tips dari saya yang berikutnya Kalau kalian mau breeding di Kurung ini ya Kurung apa sih Kurung soliter Usahakan Jangan ditempatkan di tempat yang banyak orang lewat gitu ya Karena itu dapat menganggu proses breeding si burung falak ini gitu ya Terutama kalau burung falaknya yang gak jinak gitu ya Kalau yang gak jinak ketemu orang pasti bakal Stres lah ya gitu Kalau terus ketemu orang Tapi Bisa beradaptasi juga sih gitu ya burung falak ini Cuman kalau untuk breeding lebih bagus Ditempatkan di tempat yang jarang orang lewati gitu ya Supaya lancar lah gitu ya Proses breedingnya Ini by the way Saya lagi proses penyembuhan ini ya Proses penyembuhan Kena snout Ini si betina falaknya Jadi ini dipisah dari jodohan yang lainnya Ini sendiri disini gitu ya Ditempatinnya Tapi saya gak pisah sama jodohannya gitu ya guys Karena ini sebentar lagi kayaknya mau nelor juga Jadi sayang gitu ya Kalau mau dipisah Ini lagi proses pengobatan Bagi kalian yang mengalami masalah sama gitu ya Burungnya terkena snout Kalian bisa nonton video saya yang ini gitu ya guys Saya udah membahas bagaimana cara menangani burung snout Dan cara mengobatinya gitu ya Dan untuk kandang Sebisa mungkin untuk breeding di Burung solitar ini gitu ya Harus selalu bersih gitu ya guys Kalian bisa bersihinnya 3 hari sekali ya gitu ya Untuk buang kotorannya Bersihin sampah-sampah berserakan Terus bersihin bekas-bekas sayuran yang jatuh Dan untuk pergantian pakan Saya setiap hari ya Jadi ngasihnya selalu sedikit Karena biar setiap hari ganti gitu ya guys Dan untuk air juga saya setiap hari ganti Untuk yang fokus ke breeding gitu ya guys Dan Untuk di kurung solitar ini Kita harus Agak jauhkan gitu ya Dari si Jodohan-jodohan yang lainnya Atau bisa ditutup disini ya Ditutup kertas atau apalah Asal jangan kelihatan Jodohan yang lainnya gitu ya Itu sepengalaman saya sih gitu ya Oke jadi itu saja ya guys Yang bisa saya sharing Mengenai setup kandang solitar Untuk breeding burung falk Semoga informasi Dari sharing saya ini Dapat berguna gitu ya Dan membantu bagi kalian gitu ya guys Amin Mungkin itu saja Mohon maaf bila banyak kesalahan Dalam penyampaian Dalam Pembagian seputar tip Mengenai Ternak burung falk ini gitu ya Karena ini Saya sharingnya berdasarkan pengalaman aja gitu ya Pengalaman saya selama ternak burung falk ini gitu ya guys Mohon maaf sekali lagi Bila banyak kesalahan Saya Wira Pamit Dari channel Dunia Hewan gitu ya guys Jangan lupa Support dan dukung terus channel saya Supaya lebih berkembang dan berkembang lagi Dan bisa memberikan tips-tips yang lainnya kepada kalian gitu ya Terima kasih Saya Wira Pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya